Kemendikbud kembali membagikan kuota internet gratis kepada mahasiswa dan dosen mulai 11 Maret. Menteri Nadi Makarim mengatakan bantuan ini bertujuan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Setelah absen satu bulan, Sivitas Kampus akan mendapatkan 15GB kuota internet gratis per bulan. Kuota akan secara otomatis tersalurkan kepada semua pelajaran pengajar yang nomornya telah terdaftar. Namun, pembagian kuota kali ini bersyarat. Penerima kuota gratis adalah Sivitas yang menggunakan sekurangnya 1GB pada periode sebelumnya. Kuota gratis ini bersifat umum sehingga Sivitas dapat menggunakannya untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Terkecuali situs yang diblokir oleh Kemenkominfo, Media Sosial, dan GIM. Sivitas akan menerima bantuan setiap tanggal 11-15 selama 3 bulan ke depan. Dengan syarat, pemakaian kuota harus melebihi 1GB per bulannya. Kuotanya itu dari pemerintah membantu banget. Karena kan saya di rumah itu nggak berlangganan Wi-Fi. Terus kalau misalnya beli paket, setiap bulannya kan juga mahal. Jadi dengan adanya kuota gratis ini, saya masih sangat terbantu. Menurut Kemenkibut, mungkin bisa ditambah lagi kuotanya. Karena kan kalau yang bulan-bulan sebelumnya itu lebih besar kuotanya. Yang kebetulan yang bulan Maret ini lebih sedikit. Cuma 15GB menurut saya itu masih kurang untuk kegiatan berjahat dari hari-hari. Secara keseluruhan, kuota Kemenkibut memakan anggaran 2,6 triliun rupiah yang merupakan alokasi dari dana bos. Anggaran ini turun 4,6 triliun rupiah dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah kuota yang dibagikan dan penerima bantuan lebih sedikit. Jumlah kuota berkurang 35GB per orang dan penerima bantuan dipangkas 5 juta sivitas. Saya Linfea Bedani, Face TV, melaporkan.